Assalamualaikum, hello Jackmania apa kabarnya nih simak beritanya sampai selesai ya biar kamu tidak salah menangkap informasi, setelah itu diskusikan di kolom komentar, bosku dan jangan lupa like, dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih gue persija gue champions. Marco Simic akhirnya buka suara usai digosipkan di coret persija Jakarta di Liga 1. Transfer Liga 1 kembali bergejolak setelah persija Jakarta dikabarkan akan segera mencoret Marco Simic, sang striker akhirnya buka suara. Sebagaimana diketahui, Marco Simic adalah mantan pemain persija Jakarta yang punya kenangan manis sebagai top scorer Liga 1 2019. Selepas pandemi, ia pun hengkang. Memasuki kompetisi Liga 1 2023, persija Jakarta kembali datangkan Marco Simic dan berharap sang penyerang berusia 35 tahun itu masih gacor mencetak gol. Kembali ke lapangan hijau, Marco Simic belum dipercaya sepenuhnya oleh Thomas Doll untuk maus menjadi starting line-up. Penyerang asal Kroasia itu menambahkan satu gol ke gawang Persib Bandung, maka total ia sudah mencetak tiga gol untuk tim Macan Kemayoran. Catatan itu nampaknya masih belum mampu mendongkrak posisi persija ke papan atas. Macan Kemayoran saat ini tercecer di peringkat ke-9 klasemen. Thomas Doll bahkan sudah melemparkan kode untuk mencari pemain asing berkualitas pada bursa transfer paru musim Liga 1 nanti. Hal ini membuat posisi Simic semakin terancam. Marco Simic jelas menyadari jika tekanan yang ditujukan padanya kini semakin besar. Pemain asal Kroasia itu akhirnya buka suara melalui media sosial Instagram. Marco Simic mengaku mulai berat menjalani kehidupannya ketika gagal memberikan yang terbaik untuk Persija Jakarta. Apalagi saat ini makin banyak desakan agar ia mundur dari tim. Ini sulit, mental saya jatuh, tetapi ini bukan akhir bagi saya. Saya tahu apa yang saya bisa, saya tidak akan pernah menyerah sampai saya puas, tulis Marco Simic. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung saya, saya sangat memerlukan dukungan dalam situasi yang berat ini, tambah pesepak bola berusia 35 tahun itu. Dalam waktu dekat, Persija Jakarta akan menjamu Bali United dalam laga lanjutan Liga 1 2023 per 2024, Minggu tanggal 24 September tahun 2023. Faktanya, baru dua laga dimainkan, Marco Simic memang berhasil mencetak dua gol, tetapi setelah itu ia mengalami cedera dan harus menepi selama tiga pekan. Kondisi ini membuat penggemar semakin mendesak manajemen Persija Jakarta untuk mengambil sikap tegas, mencoret Marco Simic dan mencari striker asing berkualitas. Salah satu nama yang diajukan fans adalah Gustavo Tocantins, penyerang Brazil yang gacor bersama Barito Putera, dan dinilai cocok dengan gaya permainan yang diracik Thomas Doll. Setujukan bos, Persija Borong 2 pemain ini tulis komentar di bawah Jack, dan jangan lupa like dan subscribe, terima kasih gue Persija gue cempion swasalam.